ya ya Andre tuh Andre, dulu datang berdua sekarang yang beda adalah Ogi nggak single, Andre single ya kan Andre pengen masuk tim mana? kalau kamu harus pilih Coach Anto atau Coach Joko? waduh selamat datang di One on One hari ini gue bertemu dengan pemain yang sempet ketemu berapa tahun lalu gitu ya nanti coba gue lupa juga berapa tahun lalu sekitar 2 tahun yang lalu lah ada ya waktu itu gue cedera, jadi gue belum sempet bermain dengan dia padahal waktu itu sih gue yakin juga gue bisa mengalahkan pemain ini tapi sejak pemain ini jadi nominasi Six Man of Dears gue lumayan agak-agak goyang gue gitu, goyangnya gini-gini ya bukan gini-gini ya oke Andre rolimpande halo lagi gimana Pande? gimana kak? baik ya dari thank you udah datang kesini kita pengen ngobrol banyak sih maksudnya laki 2 tahun lalu ada? iya laki 2 tahun lalu perjalanan 2 tahun lalu tuh cepat berubah ya kenapa-kenapa sih? kenapa Andre berubah? cepat berubah iya berubah satu gini, Andre badan lebih gede terus Andre yang dulu sebagai pemain starting sekarang Six Man dulu datang berdua sekarang bertiga itu bertiga maksudnya ya kan itu bertiga ya kita ngomongin soal ini sama Anton Goat dulu jujur regular season jadi tim yang mengagetkan kalau Andre sendiri melihat seberapa besar efek seorang coach Anto yang sekarang udah jadi coach tim lain bagus sih maksudnya dari materi yang dia kasih pengalaman yang dia punya itu buat para pemain mungkin jadi termotivasi karena mungkin kita tahu dia mantan timnas Inggris jadi kita juga wah berarti ini latihannya lebih keras ini ternyata memang terbukti dan dia menerapkan itu ke para pemain kalau ya ini sistem latihan gue tuh kayak gini gitu jadi para pemain tuh bisa improve kayak Henki iya jelas sama pemain-pemain yang kita gak ekspetasi dulu sekarang bisa membuktikan gitu boleh gak mohon maaf Ogi mendingin jadi orang yang jujur Ogi suka banget sama apa Syam? no no Farul Asyam Farul Asyam pede iya tripoinnya juga bagus Rizky 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 Pranata Rizky Pranata Ogi suka main juga sama Rizky tiba-tiba juga jadi pemain yang sesuai dengan apa role-nya ya bener-bener nah itu tapi gini kalau menurut Andre ya 4 bulan ada break sebenarnya pengaruh gak sih untuk kalian ya untuk play off ya iya untuk play off pengaruh itu pengaruh banget soalnya kita maksudnya lagi bagus nih di regular tapi pas dengar istirahat 4 bulan sama pelatihnya juga langsung waduh terlalu lama ini istirahatnya ini bisa berdampak ke timnya juga iya mau gak mau ya harus siap gitu iya tapi kalau ada efeknya pasti ada pasti ada oke kalau Andre sendiri yang membuat Enesa Mountain Gold harus kalah di perempat final dari West Bandit Ogi melihat bahwa sistem Enesa Mountain Gold ini udah bagus cuman kehadiran satu pemain itu gitu ya yang mungkin juga jadi secara sistem berubah kan karena mau gak mau dia gak bisa bermain cepat iya bener sedangkan kalian itu mainnya main cepat iya bener gimana ya kak iya enggak gini jawabannya iya enggak atau bisa jadi bisa jadi hahaha baik banget sih ya bukan kita bukan menyalahkan orang kalau Ogi kan dari sudut pandang luar ya kalau Ogi lihatnya gak seperti itu oke Dre ini penting Dre kita sama-sama nih ternyata ada kesamaan Ogi sama Andre apa tuh yang beda adalah Ogi gak single Andre single tapi persamaannya adalah kita sama-sama pemain cadangan tapi aku tahun ini kak hahaha kalau Ogi dari dulu tahun sebelumnya gak pernah gimana gak? kalau Ogi dari dulu hahaha gak mudah untuk seorang pemain yang selalu dipercaya jadi pemain starting tapi akhirnya tiba-tiba kamu harus jadi pemain cadangan tapi boleh dikatakan kalau menurut Kak Ogi kamu berhasil buktinya kamu dapat nominasi six men of the year gimana ceritanya? awalnya berat atau seperti apa? awalnya sih maksudnya mikirnya bisa gak ya ini jadi maksudnya pemain cadangan gitu itu six men kayak sebenarnya sebelumnya gak pernah kan kaki main apa di cadangan gitu maksudnya pernah tapi hanya beberapa kali kebanyakan starter terus dengan pelatih yang baru ini dia menerapkan sistem yang baru juga jujur dia awal tuh sempat bilang kalau aku pasti bakal dipake main di awal tapi pas season kemarin dia rubah semua itu dan dia juga ngomong ke aku gitu kayak nanti aku coba pasang kamu ke six men oke jadi gini tetep ada komunikasi ya bener jadi gak cuma tiba-tiba kamu dipasang six men tapi gak ada komunikasi bener terus kalau buat kamu sendiri bisa tampil segitu pede walaupun kamu dari cadangan dan ya karena gak biasa ya itu gimana sih karena ini penting juga banyak pemain-pemain yang mungkin secara manage play gak banyak atau juga selama ini jadi pemain cadangan tapi kan pemain cadangan ini adalah pemain yang penting loh untuk tim kalau Ogi ngeliat adalah karena Andre main di game 2 lawan West Bandit dia menang coba Andre main dari pertama tetep kalah kayak kalau mungkin dari aku tuh karena udah terbiasa mungkinnya karena main udah terbiasa main dari starter mungkin gak kaget lah pas dia mainin dari cadangan karena harus selalu siap gitu harus selalu siap dan harus langsung panas bener harus selalu kayak ready lah setiap mau dimainin semenit pertama langsung disuruh ganti siap mau tinggal berapa menit harus siap intinya harus siap sih latihan pun juga harus sama semangatnya sama kamu seperti pemain inti dong bener ya jadi buat pemain-pemain cadangan termasuk gue ya ya pada saat kita latihan kita jangan gak perlu membeda-bedakan dia pemain inti atau kita pemain cadangan tapi do the best aja jadi pada saat kita dimainkan selalu siap ya kan kayak sekarang tiba-tiba diajak one-on-one siap kan siap oke boleh kita mainin sampe tujuh hahaha tapi ini 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 rih 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 kayaknya Andre itu kayaknya Andre itu kayaknya Andre itu oke oke coba, kita lihat, bisa nggak? di shoot, di shoot lagi ini mau di challenge nggak? mau di challenge? coba, enggak katanya anggap enggak ya? coba ini lagi, ini lagi coba, enggak, enggak, enggak ada alasan sih nggak boleh, karena kamu cepet, tapi mendingan, mendingan kamu shoot karena akurasi kamu di bawah rata-rata iya, iya, iya belajar, Andre yes kita harus tahu main sama orang tua itu kelemahannya lambat tuh, buat Andre waduh buat Andre Rolimpande yang single kita harus mengalah sekali-sekali gimana mengalah, tadi Andre udah kasih bump cuma Ogi Ogi masih bisa shoot, 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 shoot ini nggak dijaga, Kak? nggak apa, Ogi cuman gini, Ogi siap serius nggak dijaga nih? nggak 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 aduh aduh Siapapun pelatih NSH nanti Andre tuh suruh latihan shoot yang banyak ya Siapapun pelatih NSH tahun depan Saya juga suruh latihan shoot Siapapun personal trainingnya ke Ogi nanti Minta tolong suruh ajarin shooting Jangan dribble ya Kalian dribblenya udah bagus Oh iya 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 Andre, Andre bagus eh Si, itu namanya sidestep Ya Katanya sih Bogi bisa katanya Enggak, enggak, enggak aja pakai gerakan yang sama Enggak, terlalu Loh Oh Inilah gua Pada saat gua mengundangkan kecepatan gua Ini kayak ketarik Semua sakit orang tua ya Tiga dua Iya Andre mendingan Enggak, Ogi gak mau kasih Andre Mending nembak Iya Salah kayak gitu Enggak Enggak, Ogi challenge Oke, shootnya ini gua lagi jelek Kalo shoot gua jalan, drive gua jalan sih Selesai Ya selesai untuk kemenangan Andre Coba Tuh, Andre Mau apa, Andre Sekarang kita mau main cutor-trut Kita gak tau Pak Ogi atau Pak Andre Oke, Pak Ogi, bagus banget Pak Ogi loh Pak Ogi Hari ini dia Kamu gara-gara hari ini gak sekolah Kamu flu gak sebenernya Boong ya Kamu flu ya Apa Kamu flu? Kemarin Iya kemarin, berarti sekarang bisa sekolah dong Gak sih, kayaknya ini gak masuk nih Kelihatan Kali yang ending-ending penentuan Seratus persen Seratus persen Apa lagi ngomong Seratus persen Andre Gimana nih? Ogi jangan pengen satu pertanyaan Tapi gini, Andre harus jawab dengan jujur Ogi, Ogi tau Andre Andre 8 tahun di NSH Di NSH ya Artinya kalo ngomong komitmen Gak usah tanyakan lah Karena kamu orang yang Gak mau mengecewakan orang Ya kan Dan ikutin kontrak Andre Kalo Andre Anggaplah ini adalah tahun terakhir Andre Dan Andre bisa memilih Tim Andre pengen masuk tim mana Kalo gitu pengen tau gini Andre akan memilih tim gede Pengen juara Tapi ada kemungkinan Mainnya gak Banyak Bisa banyak juga Tapi kalo tim baru atau segala Ogi yakin Kayak Andre gini Jadi pemain utama yang pasti Manage play juga banyak Resiko juga lebih besar Kayak masuk mana? Iya Tapi ini, tapi Ogi tau ya Tenang ya Ini komitmennya sama NSH Kan ini kalo misalkan Iya Kalo misalkan Eh PG sih aku kak PG Apa karena sama-sama Orange? Mungkin Tapi aku pengen ke PG sih Apa? Apa yang mau buat gini? Gini kalo Ogi ya contoh Kenapa Misalnya sama nih Ogi milih PG Kalo Ogi ngeliatnya karena sosok Coach Ito Karena Ogi Ogi mengagumkan Coach Ito Jadi Ogi pengen dapet ilmu dari Coach Ito Aku juga mikirnya gitu Soalnya Coach Ito juga maksudnya Udah lama juga kan Kenal Saya ingin sih kayak Gimana sih cara ngeliatinya Coach Ito gitu Iya Apalagi teman-teman Sulawesi Utara di sana ya? Di sana juga Hahaha Jujur-jujur pengen Pengen main bareng sama Regi juga sih Pengen main bareng sama Regi? Main bareng sama Regi Oke Yaudah siap Ya kalo kesampaian lah Asik Kode Kode Hahaha Hah Nggak masuk Ayo Nggak capi Nggak capi Nih Pertanyaan simple aja sih Kak Menurut Kak Ogi Gimana yang Pemanggilan seleksi Timnas itu Yang sekarang? Sekarang Gimana kalo menurut Kak Ogi? Oke Seneng Karena mayoritas pemain muda Tapi Kak Ogi nggak tahu kan Nantinya Apakah yang dipilih Si pemain-pemain muda ini Atau emang sekarang lagi memberikan kesempatan untuk pemain senior Istirahat dulu Karena kan mereka udah habis pertandingan Terus IBL Dan lain-lain Tapi tetep kalo menurut Ogi tetep harus ada kombinasi Tapi kalo dulu kombinasinya 70% pemain senior 30% pemain muda Kalo Ogi sekarang pengennya 70% pemain muda 30% pemain senior Main Kan tetep harus ada regenerasinya Jadi yang muda-muda Harus percaya diri Harus semangat untuk bisa menggantikan yang senior Kalo bisa lebih baik Buktinya Kita udah mulai banyak pemain-pemain muda kok Kayak Ali Bagir Kayak Yuda Terus juga ada Arigi Iya kan yang bisa bagus Termasuk kamu masih muda umurnya sekarang 25 Oh masih muda 25 Iya kan 23 ulang tahun 23 ini Oh iya oke oke Tembaknya mbak Bagus deh Gak tau gue lagi Gak tau gue lagi Andek Ah Andek Yaaaa Gak Gak 5-2 Tama kelawan udah kurang ajar orang-orang disini He 5-2 Gak Gak 5-2 Ah Andek Ah Andek Yaaaa Kita belum liat kalo gini ya emak dari tadi ya Iya Mark aja kamu tuh Hoki Hari ini Hoki lagi gak fit Lihat tuh Seudah ngos-ngosan Hahaha Ini bukan ngos-ngosan Katanya sih Olahraga setiap hari ya Eh Ini bukan ngos-ngosan Apa dong? Sound effect Hahaha Ini suara ini baru muncul setelah di edit Hahaha Hihihi Hoki ngepaskin aja Hihihi Sa dicetan Sliit! Yikk Hayet Vai Oh Kolej 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 uuuh jago Yogi, tapi dia kaget what's up mah bro, baju ikut dong baju lagi, ayo bayarin papi dong Jok, jago ini Jok 3-5 Jok, papi 3 kak Andre 5 Hei, Enco dukung siapa? Enco dukung siapa? Enco dukung papi atau kak Andre? kak Andre kan? papi dong soalnya papi gak mungkin menang kan? aduh, gak mungkin 3-5 anaknya aja tau 3-5 enggak enggak, karena obi juga gak segampang itu deh bisa nembak hahaha katanya suruh segeri jangan ngomongin di mana-mana komunikasi dibahasnya lah oke siap nembak lah lihat tadi belum mana nembak enggak ada alasan enggak ada alasan enggak ada alasan enggak ada alasan en poorest enggak ada alasan ya iya enggak ada alasan enorm itu yang papi mau ya kayak situ hahaha 露 tapi bukan buat kamu kedu kedu guys cekok badukan udah 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 lah coba gak apa-apa bapaknya belum becah cekok aduk deh bagus cekok tapi ini masuk nih cekok bantu papi kita trap kita trap dikeroyok kamu mau bantu papi atau kandai sih kandai lah masuk masuk jok kalau di basket namanya good defense ya mulai mulai lompat apa sebetulnya gitu cuma aduk lompat coba Nggak ngajar, gua diajarin ya Terus dia ngabisin ya Rai Andre Mantap Tapi bener, kaki ini masih kenceng Masih kenceng ya Lagi bau, Dre Kalau nggak bau lumayan ketat Enggak juga sih Oh iya oke Oke, aku kasih ini yang kecil karena kalah, Papi So, yaudah Terima kasih, So Kecil Karena kalah dikasih yang kecil sama anak gua, ampun Aduh Warnanya Nesa lagi warnanya nih Orange ya Tapi aku putih, Kak Ini pandi 29 Oke Bande sekarang kedeannya Apa rahasia? Lagi aja Lagi aja Nusa Ya ampun rahasianya bisa Tapi bener Dek dulu lebih isi Iya Iya Apa rahasianya? Sejak putus Jadi punya Jadi waktu Waktu galau nya dipakai buat fitness? Enggak Jadi kayak Pengen kedein badan aja Kak Biar lebih Siap aja Siap gitu Dan juga program juga kan Setiap hari Hampir setiap hari Oh oke Jadi program dari pelatih juga Pelatih juga Sama tambah sendiri Sama Andre ngerasa bahwa Ya kalau mau main di liga Apalagi ngejar timnas Ya harus siap dengan badannya Karena gini Kita harus tahu kelebihan dan kekurangan kita Kalau kita kurang di shoot Latihan shoot Kalau kita kurang tahu secara fisik Karena banyak pemain-pemain lain yang lebih tinggi Lebih besar Yaudah berarti dikuatin juga Jadi pada saat Kan kayak Andre ini di IBL Sering dong jaga pemain yang ternyata lebih gede Ataupun juga pemain asing Ya mau gak mau Andre harus kuatin badannya Karena gini Tadi Kak Ogi secara kalah walaupun Andre gak yang serius banget Cuma Ogi nabrak aja Lumayan Dari Dimas Pramodio Be honest Ngerasa layak gak ikut dipanggil untuk seleksi timnas Maksudnya pribadi Pribadi gak apa-apa dong Pengen sih pengen coba Soalnya kemarin juga sempat kan Dipanggil seleksi timnas yang pas Si Jens kalau gak salah Iya Pengen Pengen banget lagi ikut seleksi timnas gitu Walaupun gini lewatin proses ya Namanya seleksi Bisa kepilih gak kepilih Tapi kamu ngerasa disitu kamu bisa nambah Iya Pengalaman nama ilmu Abang adekan Sekarang Andre lagi deket sama siapa Sama siapa ya Coba Gak lagi Gak sama siapa Siapa-siapa Lagi masih sendiri Masih pengen sendiri Lagi pengen sendiri Tapi kalau ada yang cocok Ya Polet Bisa aja Wih jualan Kalau peraturan mengenai rookie Ini kan lagi yang bilang Kenapa sih rookie nya Yang bagus-bagus udah diambil sama tim-tim gede Ya gak gimana lagi Kak Karena Itu bukan Jatohnya bukan rookie Kak Bener gak sih Jatohnya pemain binaan Ya Karena kayak misalnya Enesa nih Udah ngebina aku nih Lama Mungkin dong mereka kasih orang lain Kan ibaratnya kayak gitu Ya Jadi mau gak mau kita harus terima Dan berarti peraturannya Harus pelan-pelan dirubah Bener Jangan kayak rookie Kalau rookie kan artinya pemain baru gitu Bukan pemain binaan Beda konsepnya Kalau pemain binaan Ya kita harus kayak Berarti Ini pemain binaan nih Iya Kalau rookie ya ini rookie baru nih Kita gak tau nih yang dari mana Iya Sekarang pemain binaan Dan pemain rookie ini masih dianggap sama Betul ya kalau sekarang Nah Tapi sebenernya itu udah Beda Udah hal beda ya Udah beda bener Oke coba itu Masukan-masukan yang emang sebenernya udah lama Tapi Semoga dipikirkan juga sama IBL Iya 3x3 atau 5x5? 5x5 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 Oke Tapi kalau dipanggil 3x3 mau juga lah Iya Mike Glover atau Safar? New Kirk Safar Safar Kenapa alesannya? Karena dia udah Maksudnya Udah lama juga sama kita Secara chemistry juga Tapi kan kakak Termasuk kamu liat skillnya ya Iya Skillnya juga Di atas rata-rata lah Berarti nya MVP Iya Dua pelatih ini pernah ngelatih kamu Sekarang dua-duanya ga ada Kalau kamu harus milih Coach Anto atau Coach Joko? Waduh Dua-duanya tetep kak Gak boleh harus satu Harus dua-duanya Gak boleh satu Itu paket ya? Iya paket Harus dibalikin dua-duanya Hahaha Dibalikin dua-duanya Oke ini ngomongin Oke akhirnya kamu jujur gak bisa milih Karena karir kamu pun juga banyak dibesarkan Nama Coach Joko sama Coach Anto juga Kemana banyak dapet ilmu Dengan kehilangan Dua pelatih sekaligus Dan ini dua pelatih bagus ya Manajemen pasti mikir Tapi kalo dari kamu Sebagai pemain Sebenernya sih gak nyangka kak Gak nyangka kalo Mas Joko sama Coach Anto ini tuh bakal pindah Iya Soalnya sebelum-sebelumnya kita juga sempet Bikin program Kalo tahun depan nih kita akan gini Udah sempet ada Udah sempet kayak gitu ada program Nanti tau Ini bukan program untuk sekarang loh Nanti kita ini mau ke next step gitu Iya Cuman Ya gak tau kak Iya Tiba-tiba loh Kalo Coach Anto ini memang udah dengar-dengar berita Kalo emang mau pindah Cuman Coach Joko lumayan mendadak ya Cuman Mas Joko emang Kayak mendadak Tiba-tiba Udah disini Iya Udah kesini Lah kok bisa Iya Tapi mau tidak mau ya sebagai pemain Harus siap Harus siap Siapapun nanti yang akan jadi pelatihnya Pelatihnya Tapi Apa yang kamu pengen sampaikan sama Coach Anto sama Coach Joko Yang tentunya udah banyak ngebentuk seorang Andre Lorimbande ya Say thank you sih untuk Mas Joko Coach Anto ini Karena ya Kalo bukan mereka Di waktu gak bakal Berkembang Kayak gini gitu Iya Dengan bantuannya mereka Pengalamannya mereka Terus ilmu yang mereka kasih Apapun itu yang mereka taruh Ke Apa Tim NSA ini sih Sangat Berguna sih Iya Dan sukses juga buat Coach Anto Buat Coach Joko juga di tim barunya Coach Joko juga di tim barunya Jadi akan seru kalo ketemu nama NSA ya Musim depan ya Kita kelain mereka Hahaha Oke Kocak juga one on one Warnanya kita samain NSA ya kan Ini ada masker one on one Tidak lagi Tas one on one juga belum ya Belum Belum Karena ini emang dibikin waktu pandemi Makanya stay healthy Dan emang harus dijaga terus ya Oke Terima kasih Ini buat Menjim Menjim Buat Shooting Sebenernya mas Ada dari Hoops Indonesia Nanti ada hadiah spesial juga Buat Andre Ada discount juga Dari Hoops Indonesia Oke Dulu udah dapet jersey Ogi Waktu itu udah spesial Waktu itu udah dari 3 point jersey Nah sekarang Eh A plus Nah sekarang ini yang Edisi Independence Day Yang kemarin Edisi kemerdekaan Oh Wih ada satu lagi kit Nggak Enggak Enjok Thank you Kagi Selamat ya Thank you Oke Nih aku juga punya jersey tahun ini Waduh Warna orange Kan kemarin aku kasih warna hitam Hitam Dan waktu itu masih NSH aja ya Betul Ini udah NSH Mountain Gold Andre Ini jersey kedua yang Andre percayakan sama Kak Ogi Thank you banget Tapi yang ini Karena gini Yang Andre yang Yang Andre kasih ke Kak Ogi Sekarang dititipin juga di bucket list Bucket list Jadi Kak Ogi yang ini juga minta Andre tanda tangan nanti Boleh Semoga ini Episode hari ini sebenernya sama Kak Ogi pengen ngasih semangat Motivasi buat pemain-pemain cadangan Iya bener Kayak Kak Ogi Pemain cadangan sepanjang masa Pemain cadangan musim ini Dre sukses pokoknya ya Oke selalu sukses Kak Ogi selalu support Andre sehat-sehat Kasih yang terbaik lagi buat musim depan Oke terima kasih semuanya Dadah Kalau nanti punya pacar pengen anak basket Atau gak usah anak basket Enggak Enggak anak basket Kenapa sih Enggak Ketauannya Enggak maksudnya ketauan latihan terus Iya Sama-sama sibuk Oh iya Kalau basket sama-sama sibuk Sama-sama sibuk